Dengan kesempatan ini saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Papua Barat Melanesia di seluruh wilayah Firdaus Papua Barat Melanesia juga yang ada di luar negeri di Vanuatu, di Australia, di Amerika, di Sweden, di Eropa, di mana saja mereka berada saya ucapkan selamat memperingatkan tanggal 5 April 1961 kita bangsa Papua sudah pilih cara bebas, sudah pilih cara demokrasi one in one vote, kita punya parlemen, Nikuniarat dalam Nikuniarat semua masyarakat, bangsa, Eropa, China, Indonesia, Maluku, Papua semua berhak pilih dan juga berhak dipilih jadi penduduk yang di muka tahun 1960 ada di Papua itu ada yang kesehatan dari Niklas Nikuniar, mereka ada rekhak jadi untuk cucu-cucu, anak-anak dari mereka itu saya ucapkan mari bersama-sama, baku-membahu, kita bangunkan Papua Papua juga kamu punya kamu punya teteh nenek moyang sudah jatuh di tanah Papua kita punya guru-guru di kampung asal dari Maluku di Mimbar semua asal dari Maluku dari Sanget jadi harus insaf baik-baik anak-anak yang darab ditumpah di atas bumi Papua yang ada dalam tentara kolonial Jawa buka itu uniform kamu harus buka dan bantu Papua Barat meredekakan Papua Barat kalau Papua Barat meredekakan kita akan meredekakan Maluku itu soal kita punya urusan dalam negeri dengan kesempatan ini saya juga sampaikan untuk pahlawan-pahlawan kita yang ada dalam negeri di utang rimba yang siang malam kena lintah, kena hujan, kena lapar, kena angin saya salut saya hormat kamu saya hormat pahlawan-pahlawan saya hormat yang telah gugur karena kamu berkelahiga untuk mempertahankan hak mutlak bangsa Papua kami tidak berkelahiga untuk curi Jawa punya hak curi Belanda punya hak curi Amerika punya ini kita berkelahiga untuk tahan hak tanah warisan kita yaitu Firdaus, Papua Barat, Melandesia itu kita punya bukan orang lain punya jadi hari ini tanggal 5 April 1212 2012 saya ucapkan selamat saya ucapkan provisiat karena kita begitu tahan biar disiksakan disetap tahan siang malam demonstrasi siang malam keluar mau di Indonesia mahasiswa di Jakarta di Bandung saya perfect saya hormat kamu mau perempuan mau laki-laki saya salut kamu karena kami semua harus maju jangan undur satu jangan undur satu cm jauh siapa kita punya tanah kita bukan curi kita bukan rampok jadi kita harus raja di atas tanah saya sudah nasihatkan presiden yang sekarang ditahan dalam penjara presiden Foucault dan dia punya tim Rumi dan lain-lain saya bilang kalau hakim tanya kamu mengerti saya punya tuduhan harus dijawab saya tidak mau mengerti karena hakim kamu semua di Papua ini ilegal Foucault itu dia punya tanah bukan dia proklamasi di Jawa atau dia proklamasi di Sulawesi atau di Belanda di Nengah ini di atas bumi sendiri jadi untuk kita punya pahlawan-pahlawan ini hanya yang bisa digunakan yaitu adat rekh adat rekh hukum adat bangsa Papua bukan hukum adat bangsa Jawa Madura nah hukum ada Papua dan kamu tidak boleh terima dihukum oleh Indonesia dengan hukuman Belanda ya kolonial punya mereka masih tetap pakai Belanda punya hukuman kolonial jadi saya sudah tuntut dari pemerintah Belanda harus bawa Sulawal Papua ke PBB harus bawa orang yang ditahan itu bawa ke Denha karena Sulawal Papua adalah Sulawal internasional Sulawal Papua dijamin oleh dua agrimen internasional agrimen pertama agrimen Kambera 12 Februari tahun 1947 saya punya Bapak yang ada di sini Almarhum Marcus Pongorkasiepo dari Korido Dewan Kanyaengkar-Kara Biat Numpur utus beliau ke kamera Marcus Pongorkasiepo diutus ke Denha tahun 1949 untuk turut hadir serta konferensi media bundar dalam konferensi media bundar itu Belanda maksud supaya Belanda kasih merdekatkan Indonesia dalam RIS Republik Indonesia Serikat berdasar proklamasi dari Soekarno-Hatta karena proklamasi Soekarno-Hatta itu bunyi dari Aceh sampai Ambon Papua di luar jadi kalau Indonesia sekarang bilang kita pernah satu belum pernah satu kapan kamu belum pernah satu jadi kalau Indonesia tuduh mahasiswa kamu bikin separatismit separat berarti bisa tapi kapan kita satu belum pernah jadi jangan manipulasi itu hukum terima kasih